Saya juga bingung kenapa Bapak Yusuf Manubulu ditangkap begitu Apa salahnya gitu kan Apa salahnya Dia pemilik channel Wadah untuk orang kesaksian Lu apa yang salah gitu Apa yang salah Gak ada yang salah disitu Memang itu ajarannya Tuhan Yesus begitu Mewajibkan anak-anak Tuhan untuk bersaksi Begitu Masalah dia ada yang bohong Katanya kan ada yang bohong Terus ada yang salah-salah Baca ayat Al-Qurannya Nah itu kita harus lihat Yang pertama Bohong apanya Harus buktikan dulu orang itu bohong Harus semuanya praduga tak bersalah Jangan langsung-langsung tangkap orang Gitu kan Bohong Ya tanya aja bebaik itu bohong gak gitu Ngapain harus pakai main polisi Main lapor-lapor Langap lo ngekek cebong aja loh Mungkin orang MUI dia ngecek semua saudara MUI ngecek Apakah benar yang namanya Bapak ini Ya kan Apa benar Bapak ini dulu dari Islam menjadi Kristen Habis itu Apakah dia betul Menang di MTQ Mungkin juga Tapi setelah dilihat Segala macam Gak ketemu juga mungkin Gak ada itu yang namanya Bapak siapa itu adalah Ketua MTQ Jawa Barat Tadi informasi yang saya dapat Itu dari pengacara begitu Gak ada itu namanya itu Terus dia jadi ketua Apa jadi Pemenang MTQ Dan begitu diklarifikasi Mungkin gak ada saudara Mungkin gak ada Mungkin dia hanya sekedar gak tahu Apakah dia membual Atau dia mau Dia melakukan sesuatu Dengan tujuan apa Saya juga tidak tahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi robbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sohbihi ajma'in Ikhwan fillah rohkimakumullah Sahabat-sahabat muslim Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dimanapun berada Berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel Mudah-mudahan kita semua Keluarga kita dan semua umat Islam Dimanapun berada Selalu sehat walafiat Di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Sahabat kesempatan kali ini Kita akan tanggapi monolog Dan keluar-keluar dari Nenek Noverina Solihin Yang ternyata dia tidak terima Ketika pendeta Yusuf Manubulu ditangkap Dan nenek Noverina Solihin ini Merasa kebingungan Salah apakah Kok bisa-bisanya pendeta Yusuf Manubulu ditangkap Dia bingung disitu Dia kurang update informasi Atau dia tahu Tetapi pura-pura tidak tahu Sedangkan dari channel Kristen sendiri Membongkar penyebab Apakah yang membuat Yusuf Manubulu ditangkap Yaitu di channel Hindro Firuleso Oke sahabat mari kita simak dulu Keluar-keuar curhat Daripada si Nenek Noverina Solihin Jadi sebenarnya Ada yang bohong Katanya kan ada yang bohong Terus ada yang salah-salah Baca ayat Al-Qurannya Nah itu kita harus lihat Yang pertama Bohong apanya Harus buktikan dulu Orang itu bohong Harus semuanya praduga Tak bersalah Jangan langsung-langsung tangkap orang Gitu kan Bohong Ya tanya aja Bebaik itu bohong gak Gitu Ngapain harus pakai main polisi Main lapor-lapor Kalau orang bohong Memang negara ini Isinya orang bohong semua Sahabat baru saja kita dengarkan Kuar-kuar dari Nenek Noverina Solihin Dia merasa bingung Kenapa Yusuf Manubulu ditangkap Yusuf Manubulu cuma menghadirkan Narasumber yang memberikan kesaksian Dan itu katanya Kewajiban dari Yesus Seperti itu ya Tetapi disini kita bisa melihat Noverina Solihin Si Nenek ini jelas kurang update informasi Dia sebelum ngomong Tidak mencari informasi tentang itu Ya ujung-ujungnya ya Kuar-kuar seperti itu Kebingungan seperti orang Oon Kayak gitu ya Baik gini ya Nenek Noverina Solihin Kenapa Yusuf Manubulu ditangkap Karena di dalam konten-kontennya Yusuf Manubulu ini menyajikan Seorang narasumber Dan bahkan banyak narasumber Yang memberikan kesaksian palsu Jadi kaitannya ini adalah Penyebaran berita bohong Atau hoax ya Spesifik di dalam video ini Ketika itu Yusuf Manubulu Menghadirkan narasumber Yang bernama Aman Suhirman Aman Suhirman ini Ngaku Murtadin Ngaku Ustadz Ngaku penceramah Di daerah Jawa Barat Sekitar Cirebon Dan Sumedang Dan lain sebagainya Dan disitu Si Aman Suhirman ini Mengaku sebagai juara Dua MTK Tingkat Jawa Barat Nah sahabat langsung saja Kita belalakkan mata Nenek Noverina Solihin Penyebab apakah yang membuat Sehingga Yusuf Manubulu ini Ditangkap Terus Apa hubungannya Kok bisa Akhirnya lari kepada Tuhan Yesus Percaya Dan mengikuti Tuhan Yesus Waktu itu saya kan suka diundang Musabakot Seperti Walatil Quran Pak Ke daerah-daerah Di sebelum Bapak peserta Atau cuma diundang Peserta Pernah jadi peserta Peserta Karena Boleh tahu Pernah juara enggak Pak Pernah juara kedua Sejawa Barat saya Oh juara kedua Sejawa Barat ya Betul Luar biasa juga Bapak punya perjalanan iman ini ya Nah Bapak diundang itu Dalam rangka apa Pada waktu itu Itu kan Perlombaan Pak Perlombaan Ada kejuaraannya Oh kejuaraannya Betul Ada juara satu Juara dua Juara tiga gitu Nah Sekabupaten Sekabupaten Nah Nenek Noverina Solehin Seharusnya Mencari informasi Tentang ini Terlebih dahulu Sebelum dia Kuar-kuar ya Sebelum dia Kebingungan Kenapa Yusuf Manubulu Ditangkap Ternyata Penyebabnya adalah Video yang ini Yusuf Manubulu Menghadirkan Aman Suhirman Yang ngaku Juara MTG Juara dua Tingkat Jawa Barat Tetapi ketika Ditanya Lebih detil Oleh Yusuf Manubulu Dia cuma Jadi peserta Dan menjadi Juara dua Dan tiga Tingkat Kabupaten Ini adalah Ini adalah sebuah Kengibulan Yang sangat Luar biasa Datang dari Kesaksian Aman Suhirman Yang ngaku Murta Din Ngaku penceramah Ngaku Ustadz tersebut Dan ternyata Setelah diselidiki Pengakuan Daripada Aman Suhirman Tersebut Hanyalah Bohong Belaka Alias Dusta Alias Tipu-tipu Hal inilah Yang menyebabkan Lalu Yusuf Manubulu Ditangkap Karena Menyebarkan Berita Hoaks Pengacara Pengacara ini Itu katanya Yang Pak Anang ini Yang Ustadz Dari Jawa Barat ini Katanya menang MTQ ini Tahun 90 berapa Begitu Saudara 2090 Berapa Berarti kan sudah lama banget Dan kalau sudah lama banget Itu mengapa Tidak ada Klarifikasi Dari Pak Yusuf Manubulu Seharusnya Diklarifikasi dulu Dikasih Dilihat Mungkin lihat Apa namanya Biagamnya Atau apanya Sehingga dia bisa menang MTQ di Jawa Barat Dan begitu menang MTQ di Jawa Barat ini Terus dibuat Dibikin Konten Yusuf Manubulu Keluar Begitu keluar Mungkin orang MUI Dia ngecek semua Saudara MUI ngecek Apakah benar Yang namanya Bapak ini Ya kan Apa benar Bapak ini dulu Dari Islam menjadi Kristen Habis itu Apakah dia betul Menang di MTQ Mungkin juga Tapi setelah Dilihat Segala macam Gak ketemu juga Mungkin Gak ada itu Yang namanya Bapak siapa Itu adalah Ketua MTQ Jawa Barat Tadi informasi Yang saya dapat Itu dari pengacara Begitu Gak ada itu Namanya itu Terus dia jadi ketua Apa Jadi pemenang MTQ Dan begitu Diklarifikasi Mungkin gak ada Saudara Mungkin gak ada Mungkin dia hanya Sekedar gak tahu Apakah dia Membual Ataukah dia Melakukan sesuatu Dengan tujuan Apa Saya juga tidak tahu Dan ternyata Berita kebohongan Tentang kesaksian Aman Soehirman Di channel Yusuf Manubulu Tersebut Dibongkar oleh Seorang Youtuber Kristen Sendiri Yang bernama Hindro Firleso Menurut pengacara Ternyata setelah Diselidiki Pengakuan dari Seseorang yang Ngaku murtadin Yaitu Aman Soehirman Tadi Ternyata Tidak terbukti Kalau si Aman Soehirman Ini adalah Dulunya Adalah juara MTQ Tingkat 2 Jawa Barat Itu tidak ada Artinya Terbongkar penipuan Dari Aman Soehirman Narasumber Di channel Yusuf Manubulu Dan jika Ditelusuri lebih lanjut Di dalam video Kesaksian Aman Soehirman Tersebut Selain dia Menipu Ternyata Dia juga Melakukan Ujaran kebencian Dengan Mencatut Mencatut Ayat-ayat Al-Quran Dan lalu Dipelintir Sesuai Penafsirannya Sendiri Nah itulah Kenapa Lalu Yusuf Manubulu Akhirnya Berurusan dengan Hukum Melanggar hukum Yang tersebut Dibongkar oleh Youtuber Kristen Nah inilah Yang seharusnya Membuat Nenek Noverina Solihin Ini melek Terlebih dahulu Sebelum dia Kuar-kuar Justru Dia membuktikan Bahwa dia Hanyalah orang Yang tidak Ngerti apa-apa Tetapi sudah Teriak-teriak Kesana kemari Tapi saya sudah Pernah kontrol Video-video Si Al-Ayubi Yang Yang Berbicara Tentang saya Tetapi Memang Dasar Ular Blue Duck Dia blow up Lagi Sengaja Untuk Mencari Viewers Nah Teman-teman Memang itulah Cara dagangnya Si Al-Ayubi Tapi Kalau dari Kepalanya Sepertinya Tidak ada isi Teman-teman Dia cuma bisa Ngenyek-ngyek orang Aja Ngenyek-ngyek orang Aja teman-teman Tapi tidak ada Isi kepalanya Tidak ada ilmunya Di dalam Videonya yang lain Nenek Noverina Sulhin Ini juga Kesurupan Dan kejang-kejang Dia katanya Mengkanter Videonya Al-Ayubi Dan mengatangatai Al-Ayubi Ular Beludak Dan mengatangatai Al-Ayubi Isi kepalanya Tidak ada Tidak ada Dia isi kepalanya Seperti itu Tetapi itulah Hinaan Dan tuduhan Dari Nenek Noverina Sulhin Berbalik Kepadanya Kita bisa tahu Kepala siapa Yang tidak ada Isinya Dari sini Kita bisa tahu Jadi blunder Jadi bumerang Bagi Nenek Noverina Sulhin Ternyata Di dalam Kebingungannya Dia memamerkan Bahwa dirinya Tidak tahu Apa-apa Alias Tuduhannya Kepada Al-Ayubi Berbalik Kepada dirinya Sendiri Justru Dialah Kepalanya Yang tidak ada Isinya Oke Sahabat Terima kasih Mudah-mudahan Terhibur Dan Bermanfaat Jazakumullah Khairan Kasyiran Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton